Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bocah bakasi? Pada episode kali ini izinkan Al-Fakir untuk menjelaskan dan menjabarkan kisah penyebar agama Islam di Nusantara ini yang dibawa oleh Wali Songo. Kisah Wali Songo ini Al-Fakir kutip dari buku Karangan Moh Nuriadi dengan penerbit bintang Indonesia Jakarta. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Sebenarnya Wali Songo adalah nama satu Dewan Dahwah atau Dewan Mubalik. Apabila salah seorang dari Dewan tersebut pergi atau meninggal dunia, maka akan segera diganti oleh Wali lainnya. Seperti tersebut dalam kitab Kanzul Ulul Ibnul Batutah yang penulisnya dilanjutkan oleh Sheikh Maulana Al-Magribi, Wali Songo melakukan sidang tiga kali, yaitu Menurut Kiai Haji Dahlan Abdul Kohar, pada tahun 1466 Masehi Wali Songo melakukan sidang lagi membahas berbagai hal. Di antaranya adalah perkara Sheikh Siti Jenar, meninggalnya dua orang wali yaitu Maulana Muhammad Al-Magribi dan Maulana Ahmad Jumadil Kubro serta masuknya dua orang wali menjadi anggota Wali Songo. Wali Songo periode pertama, pada waktu Sultan Muhammad pertama memerintah kerajaan Turki, beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari Gujarat, India. Dari mereka Sultan mendapat kabar berita bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan Hindu yaitu Majapahit dan Pajajaran. Di antara rakyatnya ada yang beragama Islam, tetapi hanya terbatas pada keluarga pedagang Gujarat yang kawin dengan para penduduk pribumi yaitu di kota-kota pelabuhan. Sang Sultan kemudian mengirim surat kepada para pembesar Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah. Isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa. Maka berkumpulah sembilan ulama berilmu tinggi serta mempunyai karomah, ulama itu berangkat. Pada tahun 808 Hijriyah atau 1404 Masehi, para wali ke Pulau Jawa. Mereka adalah 1. Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki Ahli mengatur negara. Berdawah di Jawa bagian timur. Wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi makamnya terletak 1 km dari sebelah utara pabrik semen Gresik. 2. Maulana Ishak, berasal dari Samarkan, dekat Guhoro Rusia, Selatan. Beliau ahli pengobatan. Setelah tugasnya di Jawa selesai, Maulana Ishak pindah ke Pasai dan wafat di sana. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubra, berasal dari Mesir. Beliau dakwah keliling. Makamnya di Troloyo Trolulan Mojokerto, Jawa Timur. 4. Maulana Muhammad Al-Magrobi, berasal dari Maghrib, Maroko. Beliau berdawah keliling. Wafat tahun 1465 Masehi makamnya di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. 5. Maulana Malik Israel, berasal dari Turki, ahli mengatur negara. Wafat tahun 1435 Masehi. Makamnya di Gunung Santri. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, berasal dari Persia. Ahli pengobatan. Wafat tahun 1435 Masehi. Makamnya di Gunung Santri. 7. Maulana Hasanuddin, berasal dari Palestina. Berdawah keliling. Wafat tahun 1462 Masehi. Makamnya di samping Masjid Banten Lama. 8. Maulana Aliuddin, berasal dari Palestina. Berdawah keliling. Wafat tahun 1462 Masehi. Makamnya di samping Masjid Banten Lama. 9. Sheikh Subakir, berasal dari Persia. Ahli menumbali tanah yang angker yang dihuni jin-jin jahat tukang menyesatkan manusia. Dengan adanya tumbal itu jin-jin akan menyingkir dan tanah yang ditumbali dijadikan pesantren. Setelah banyak tempat yang ditumbali, maka Sheikh Subakir kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi dan wafat di sana. Salah seorang pengikut atau sahabat Sheikh Subakir meninggal dunia ketika beristirahat di daerah Blitar. Hingga sekarang makam pengikut Sheikh Subakir tersebut ada di sebelah utara pemandian Blitar, Jawa Timur. Di sana ada peninggalan Sheikh Subakir berupa sajadah yang terbuat dari batu kuno. Wali Songo periode kedua, pada periode kedua ini masuklah tiga orang wali menggantikan tiga wali yang wafat. Ketiganya adalah 1. Raden Ahmad Ali Rahmatullah, datang ke Jawa pada tahun 1421 Masehi, menggantikan Sheikh Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Raden Ahmad berasal dari Cempa, Muangtai Selatan. 2. Said Jafar Sodik, berasal dari Palestina, datang di Jawa tahun 1436 Masehi, menggantikan Sheikh Malik Israel yang wafat pada tahun 1435 Masehi. Beliau tinggal di Kudus, sehingga terkenal dengan Sunan Kudus. 3. Sheikh Sharif Hidayatullah, berasal dari Mesir, datang di Jawa pada tahun 1436 Masehi, menggantikan Maulana Sheikh Ali Akbar yang wafat pada tahun 1435 Masehi. Sidang Wali Songo yang kedua ini diadakan di Ampel, Surabaya. Para wali kemudian membagi tugas. Sunan Ampel, Maulana Ishak dan Maulana Jumadil Kubro bertugas di Jawa Timur. Sunan Kudus, Sheikh Subakir dan Maulana Almagrobi bertugas di Jawa Tengah. Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliuddin di Jawa Barat. Dengan adanya pembagian tugas ini, maka masing-masing wali telah mempunyai wilayah dakwah sendiri-sendiri, mereka bertugas sesuai keahlian masing-masing. Wali Songo periode ketiga, pada tahun 1463 Masehi, masuklah empat wali menjadi anggota wali Songo, mereka adalah 1. Raden Paku atau Sheikh Maulana Ainul Yakin, Kelahiran Belambangan Jawa Timur. Putra dari Sheikh Maulana Ishak dengan putri kerajaan Belambangan bernama Dewi Sekardadu atau Dewa Kasian. Raden Paku ini menggantikan kedudukan ayahnya yang telah pindah ke negeri Pasai. Karena Raden Paku tinggal di Giri, maka beliau lebih terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Makamnya terletak di Gresik, Jawa Timur. 2. Raden Said atau Sunan Kalijaga, Kelahiran Tuban Jawa Timur. Beliau adalah putra Adipati Wilatikta yang berkedudukan di Tuban Sunan Kalijaga menggantikan Sheikh Subakir yang kembali ke Persia. 3. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Lahir di Ampel, Surabaya. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Sunan Bonang menggantikan kedudukan Maulana Hasanuddin yang wafat pada tahun 1462. Sidang Wali Songo yang ketiga ini juga berlangsung di Ampel, Surabaya. Wali Songo periode keempat, pada tahun 1466 diangkat dua wali menggantikan dua yang telah wafat yaitu Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan Maulana Muhammad Magrobi. Dua wali yang menggantikannya adalah 1. Raden Hasan atau Raden Fatah, Beliau adalah murid Sunan Ampel. Beliau adalah putra Raja Brawijaya, Majapahit. Beliau diangkat sebagai Adipati Bintoro pada tahun 1462 Masehi, kemudian membangun Masjid Demak pada tahun 1465 Masehi dan dinobatkan sebagai Raja atau Sultan Demak pada tahun 1468 Masehi. 2. Fatullah Han, Putra Sunan Gunung Jati, Beliau dipilih sebagai anggota wali Songo menggantikan ayahnya yang telah berusia lanjut. Wali Songo periode kelima, dapat disimpulkan bahwa dalam periode ini masuk Sunan Muria atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga menggantikan wali yang wafat. Konon Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang itu adalah salah seorang anggota wali Songo, namun karena Syekh Siti Jenar dikemudian mengajarkan ajaran yang menimbulkan keresahan umat dan mengabaikan syariat agama, maka Syekh Siti Jenar dihukum mati. Selanjutnya kedudukan Syekh Siti Jenar diganti oleh Sunan Bayat, bekas Adipati Semarang Kipanda Narang, yang telah bertobat dan menjadi murid Sunan Kalijaga. Meski sebenarnya ada lebih dari sembilan wali yang berjasa menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, namun yang dikenal dan dimaklumi oleh masyarakat secara umum adalah 1. Syekh Maulana Malik Ibrahim 2. Sunan Ampel 3. Sunan Bonang 4. Sunan Giri 5. Sunan Derajat 6. Sunan Muria 7. Sunan Kudus 8. Sunan Kalijaga 9. Sunan Gunung Jati 9 wali inilah yang secara umum diketahui masyarakat sebagai wali Songo. Para penziarah wali Songo, minimal biasanya mendatangi sembilan wali tersebut. Adapun jika ziarah itu ingin lengkap, maka pemimpin ziarah yang mengerti sejarah wali Songo, mereka akan menziarahi pulau wali Songo periode pertama hingga periode keempat, termasuk guru-guru atau orang tua dari para wali periode kelima. Misalnya, seseorang dari Surabaya yang telah bersiarah ke makam Sunan Derajat, Ia pasti akan menyempatkan diri bersiarah ke makam Sheikh Maulana Ibrahim Asmarakandi di Gesik Harjo. Beliau adalah kakek Sunan Derajat dan ayah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.